mau coba bikin asap tuna sendiri ini oven saya pakai panci tatung panci serba guna yang tebal bahannya terus kemarin saya sudah minta ini batok kelapa dari penjual kelapa parut nanti buat tempat bahan-bahan yang dipakai untuk asap ini dikasih beras sekira-kira 1 sendok makan ini teh tubruk melati selanjutnya ini gula pasir tuh gak kelihatan ya silau gula pasir ini ovennya dipanaskan terus juga minta sabut kelapanya sedikit 2 ya ditaruh juga ini pertama kali saya ngasap sendiri jadi ini saya gak bisa kasih testimoni kita lihat aja nanti hasilnya langsanya sudah dipasang terus kita tutup kita panaskan sampai panas ini ikan tunanya yang mau di asap sudah saya bersihkan saya potong 2 potong 2 kemudian dibelah 2 ini posisi ovennya ditutup kayaknya sudah mulai berasap ya kita buka aja kasih alas daur pisang terus ikannya kita susun di atas daun pisang supaya gak lengket pakai daun pisang terus kita tutup lagi setelah 5 menit ya ada tadi tercium sedikit asap-asapnya ini barusan dibalik ya tuh kayaknya kurang gede deh kompornya ada tanda-tanda perubahan seperti ikan asap kita balik lagi tutup lagi tutup lagi hasilnya keren-keren ini keren alhamdulillah seperti ikan asap pada ya memang ikan asap karena teksturnya kurang padat kita lanjutkan lagi kita buka dulu ya ini ikan asap tuna pertama ku wah keren-keren ya Allah alhamdulillah lihat nih teksturnya keren kan wih terima kasih yang sudah berbagi resep resepnya sukses nih tinggal dibikin ikan ikan masak santan mumpung lagi musim petai yuh alhamdulillah aduh kemana nih sip yang paling bagus nih jadi pengen nyicip rasanya nih coba dulu bismillah enaknya lu asapnya terasa ih alhamdulillah nah ini foto setelah selesai dipakai buat ngasap tuh bara bekas kita tadi ini tempurung kelapanya ini beras sama gulanya jadi fungsi tempurung sama beras sama gula sama teh tubruk itu untuk sumber asapnya kan kita gak punya daun-daun gitu tuh selamat menikmati